Bubur sum-sum pake sebatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya bakal bacain cerpen bertahun yang ditunyi Garai-Garai Nanto Karya Edi Obrek Gedubrak Begitu bunyi baku plastik yang dibanti Amesi Jenak Bini Bang Dari Pokoknya kalo saya kagak dikasih dibelanja Mendingan saya pulang ke rumah emak ayah Bang Kata si Jenak dengan rada kesel Nah, gue bukan kagak ngasih duit Tapi gue emang kagak punya duit Jawab Bang Jali Kalo kagak punya duit, kerja dong Jangan gini dong, ayah dirumah Gue juga mau kerja Tapi kalo belum dapet Mau dikatnya HP Bang Jali mulai emosi Di luar bugaan si Jenak nyeletuk lagi Gue tau kagak punya duit Itu mulut Merokok aja Gue kekeren abu jus Eh, Jenak Rokoknya lo salahin Asal lo tau Ini rokok Tadi gue dikasih ya di si Jono Sekarang terserah lo punya Gue juga intet sama lo Begitu kata Bang Jali Dengan adik omkong Nah, di kate begitu Si Jenak jadi bingung Dan paunye Dia tanggup juga Kalo sampe diceraiin sama Bang Jali Jenak akhirnya diem Begitu juga sama Bang Jali Suasana rumah yang tadi ngeram Sampai ke pasar malem Menendak sepi Percis Kayak di buburan Begitu habis sholat isa Si Jenak udah masuk kamar Bobok duluan Sementara Bang Jali Duduk bengung di teras rumah Sambil mikir Bagaimana caranya Supaya dia bisa dapet duit Selagi Bang Jali mikir Tiba-tiba si Jono dateng Kucuk, kucuk, kucuk Bang Jali Apa Bang Jali mau kerja? Tanya si Jono Ditanya begitu Bang Jali langsung menjawab Mau Jon Emang kerja dimana? Jadi satan di perusahaan elektronik Kebetulan kata saya Satan saya nanggupnya Dan saya ingat Bang Jali lagi nanggup Kata si Jono Menjelasin Jon Biar KTJ disampang Gue siap Yang penting kerja Kata Bang Jali Yang udah kepengen buru-buru kerja Oke lah kalau gitu Tapi besok jam 12 pagi Bang Jali udah siap di rumah saya Soalnya kakak saya orangnya tepat waktu Maku Tentara Dikati begitu Bang Jali ngejawab Oke Jon Pasti gue dateng Gak lama kemudian Jono pulang Bang Jali Irang banget Dia pengen ngasih tau Bininya Tapi bininya udah tidur Pengen ngebangunin Tapi dia ingat Dia lagi marahkan Ya udah Ya udah Bang Jali Ambil kertas Habis itu nulis surat Yang bunyi ini begini Jena Besok pagi gue ada kerjaan Jadi bangunin gue jam 6 pagi Jangan lupa Abis itu Surat digantung Di atas tempat tidur Abis nyiapin surat lamaran Dan semuanya siap Dia langsung tidur Di sebelah bininya Karena saking ngantuknya Bang Jali tidur Bener Akhirnya Dia bangun Kira-kira Setengah 8 pagi Pas desa ada Dia langsung Ngorbininya Seambil emosi Jenak Lo bagaimana Kan gue minta Dibangunin jam 6 pagi Kenapa lo Bangunin gue Ini masalah kerjaan Lantas jenak Menjawab Memang benar Karena abang Burunya pake surat Jadi Saya ingin bangunin Dia juga pake surat Sebagi liat Bang Jali langsung Lari ke kamar Dan diliat Ada surat Bunyinya begini Bang Bangun Di jam 6 Ntar abang kesiaman Begitu Abis baca itu surat Bang Jali senyum Sambil kesel Dia bilang begini Hmm Dasar Bini Bego Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh